Bantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama atau Ahok kembali membahas soal dugaan kecurangan pemilu. Ia pun mengaku sudah familiar dengan trik-trik kecurangan yang terjadi saat pemilu. Bahkan dalam pernyataannya Ahok menyinggung soal ayat tanmayat. Hal tersebut disampaikan Ahok saat wawancara dengan Mary Riana yang diunggah di channel YouTube Mary Riana pada Kamis 7 Maret. Terkait kecurangan pemilu, Ahok memberikan contoh pengalaman dirinya saat maju di kontestansi Bilkada. Diktawi Ahok telah mengikuti kontestansi Bilkada Bangka Belitung 2007 dan DKI Jakarta 2017. Saat itulah Ahok mengaku merasa ada ketidakwajaran dalam pemilu. Menurut cerita Ahok, ada oknum-oknum tertentu yang bertindak menghilangkan hak pilih orang. Lantas Ahok juga bercerita soal lembaga survei yang memasang iklan di salah satu koran nasional. Adapun isinya mempromosikan salah satu pasangan calon. Kemudian Ahok juga menceritakan pengalamannya di Bilkada DKI 2017. Dalam pernyataannya, Ahok sempat menyinggung soal ayat tanmayat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.